Hizmullah menembaki wilayah Israel Utara dengan puluhan roket kat Yusha pada Kamis 15 Februari 2024. Itu sebagai tanggapan atas aksi Israel yang juga menembakkan roket ke kota Napatia dan As Sawana di Lebanon Selatan pada Rabu 14 Februari. Dikutip dari Tribun News pada 16 Februari disebut bahwa Kiryatsmona, kota Israel dekat perbatasan Lebanon menjadi target sah. Dikabarkan bahwa pejuang perlawanan Islam menembakkan lusinan roket jenis kat Yusha ke Kiryatsmona, sebuah kota Israel dekat perbatasan Lebanon. Kabar itu dikatakan oleh Hizmullah dalam sebuah pernyataan pada Kamis 15 Februari 2024. Diketahui serangan Hizmullah itu sebagai tanggapan atas serangan udara Israel yang menewaskan 10 warga sipil dan 3 pejuang Hizmullah di Lebanon Selatan. Sebatas informasi akhir saja, militer Israel mengatakan pihaknya menyerang infrastruktur Hizmullah sebagai tanggapan atau serangan roket mematikan di Israel Utara. Dimana sirina terdengar di seluruh Israel Utara dan seorang tentara Israel tewas serta tujuh lainnya terluka di markas Safid. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!